Pemirsa kasus peluru nyasar yang mengenai remaja perempuan di kendari Sulawesi Tenggara menemui titik terang. Peluru tersebut milik polisi yang tengah memburu sekelompok pemuda bersenjata tajam. Polisi melakukan olah TKP kasus peluru nyasar yang mengenai remaja 13 tahun di kendari Sulawesi Tenggara. Jajaran Polresta Kendari mengakui peluru adalah milik anggota kepolisian yang sedang memburu sekelompok pemuda bersenjata tajam. Tak dinyana, tembakan peringatan yang dilontarkan untuk menghentikan aksi para pemuda bersenjata tajam malah nyasar mengenai korban yang sedang berada di dalam rumahnya. Kasusnya kini dalam penanganan propampolda sultra. Ada warga yang terkena peluru nyasar. Jadi berdasarkan informasi tersebut, kemudian kita datangi TKP, kita alasanakan olah TKP, kemudian kita amankan proyektil dan kita bawa korban ke rumah sakit. Dalam pengejaran sekelompok pemuda itu, polisi telah merengkuh satu pelaku dengan barang bukti senjata tajam. Pasca insiden, korban yang dirawat di rumah sakit Bayangkara kini kondisinya telah membaik. Biaya pengobatan remaja itu ditanggung oleh pihak polda Sulawesi Tenggara. Peluru itu eh. Remaja perempuan tersebut terkena peluru nyasar saat ia tidur bersama dua saudaranya di rumahnya Kelurahan Watul Londo, Kendari Sulawesi Tenggara minggu dini hari. Akibatnya ia mengalami luka robek di punggung. Saat itu terdengar suara letusan dari atap rumahnya. Didapat di proyektil peluru di tempat tidur korban. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Kendari Sulawesi Tenggara.